Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana sih perlakuan akuntansi terhadap pegawai atau karyawan yang masih aktif, maka sekarang yang akan kita lihat adalah bagaimana kalau dia sudah pensiun. Bagaimana kalau dia dapat manfaat setelah pensiun, pernah dengar ya pensiunan dapat uang pensiun ya kan? Itu yang mau kita lihat, tapi satu yang mau saya tekankan di sini, kalau bicara pensiun ada tiga sebenarnya pihak yang terlibat. Satu, perusahaan, mantan bos ya, mantan pemberi kerja ya, dua, pegawai atau pensiunan atau mantan karyawan, ketiga siapa kira-kira? Ketiga siapa? Bank atau dana pensiun. Jadi dana pensiun itu bukan dananya ya, bukan uangnya ya, tapi perusahaan namanya dana pensiun. Jadi ada tiga pihak. Nah yang akan kita lihat perlakuan akuntansinya hari ini, di chapter ini, itu dari sisi perusahaan. Bukan karyawan, bukan dana pensiun. Karyawan kan bukan entitas bisnis, jadi biasanya mungkin tidak ada perlakuan akuntansi yang spesifik. Dana pensiun itu entitas bisnis, bank itu entitas bisnis, ada, tapi bukan itu yang kita lihat hari ini. Kita ingin melihat kalau pensiunan itu terima uang pensiun, kira-kira perusahaan masih punya pengaruh enggak sih di perlakuan akuntansinya? Nah itu yang kita lihat sekarang. Saudara-saudara, ini pengetahuan umum bahwa hal-hal yang terkait ketenaga kerjaan termasuk tadi, perusahaan harus beri cuti ke karyawan minimal 12 kali dalam satu tahun. Bahkan terakhir di undang-undang 11 itu ya, ada kluster, undang-undang 11 ini namanya, nama metode undang-undangnya namanya omnibus law. Omnibus itu maksudnya banyak aturan disatukan di satu undang-undang. Pajak ada di situ, tenaga kerja ada di situ, investasi ada di situ. Makanya ada kluster, kalau kluster pajak ada kluster khusus, ini kluster ketenaga kerjaan. Itu semua diatur di sini. Termasuk kalau umpama karyawannya dipecat, berapa yang harus dibayar ke karyawan waktu dia dipecat? Itu semua diatur, intinya melindungi karyawan. Termasuk juga melindungi pemberi kerja, supaya karyawan yang nakal juga tidak dapat manfaat yang besar atau bahkan enggak dapat manfaat. Jadi pegawai kalau berhenti bekerja itu diatur di undang-undang. Berhenti bekerja itu bisa karena pensiun, sudah sampai masanya. Umur pensiun sebagai karyawan itu berapa lama ya? Ada yang tahu? Pensiun yang umum kalau jadi karyawan. Kalau jadi pengusaha itu enggak ada istilah pensiun menurut saya ya. Tapi kalau jadi karyawan, kalau dosen itu 65 tahun. Jadi saya 65, 20 tahun lagi wah enggak kerasa saya akan pensiun. Enggak bisa bayangin. Terus, kalau, tapi kalau saya jadi guru besar, jadi profesor bisa sampai 70. Kalau yang kayak mbak lulu, TU ya, itu bukan dosen, itu sampai 55. Secara umum usia pensiun di perusahaan itu 55an. Dosen aja yang agak beda dikit. Jadi bisa berhenti bekerja karena pensiun, bisa dipecat. Bisa karena mengundurkan diri kan? Nah itu semua kalau dia berhenti karena dipecat, karena mengundurkan diri atau pensiun, semua diatur di sini. Nah saudara-saudara, di dalam dua ketentuan tadi itu sudah diatur. Berapa yang harus diterima oleh karyawan? Anggap aja, ini adalah kotak yang diatur oleh orang-orang. Tak, kalau saya suruh setak, taknya siapa? Orang yang sudah berhenti bekerja, baik karena pensiun, baik karena kubur, baik karena dipecat. Itu sudah diatur. Anggap aja kotaknya segitu. Nah saudara-saudara, perusahaan ketika memperkerjakan seseorang itu sudah harus siap ngitung total itu. Kita kan enggak berharap karyawan mundur, betul? Kita enggak berharap ada karyawan yang dipecat, betul? Berarti asumsi kita ketika memperkerjakan seorang karyawan pertama kali adalah dia akan berhenti dari kita ketika dia pensiun. Berarti asumsi aja ini yang normal nih. Sampai pensiun berapa sih? Hak yang harus saya bayar kalau dia pensiun nanti. Kayak Petra sekarang, memang saya masuknya sejak 2001, jadi 20 tahun lalu. Saya masuk 20 tahun lalu di Petra, 2001. Harusnya sejak itu Petra sudah ngitung nanti kalau sampai Pak Agus umur 65, itu kira-kira berapa hak dia di umur 65? Oh ada hitungannya tuh. Anggap aja ketemu ini. Anggap aja ketemu ya, angka umpama 500 juta. Anda kalau jadi Petra atau pemberi kerja, apa yang harus Anda lakukan supaya menjamin bahwa nanti karyawan Anda, Agus Toli ini nih, waktu dia sudah berumur 65, itu dapat 500 juta. Berarti Anda kan harus siapin dana. Karena kalau sampai nanti dia 65 pensiun, Anda harus keluar 500 juta loh. Itu satu orang toh. Padahal di Petra pegawai tetapnya sekitar 600. 300 dosen, 300 bukan dosen. Itu kalau yang Agus Toli, gimana kalau Mbak Lulu, gimana kalau Pak Arya, Bu Yeni, itu macam-macam loh ngitungnya, kotak ini beda-beda. Anggap aja asumnya semua berhenti serentak di tahun tertentu, kan harus siap duit. Berarti apa yang harus Anda lakukan? Supaya nanti enggak kaget waktu para karyawan ini mundur. Atau sorry, pensiun. Kan duitnya gede tuh, saya aja 500 juta, kali 300 sumpah, atau kali 600 kan banyak. Berarti apa yang harus Anda lakukan supaya Anda punya duit di masa depan? Ilmu investasi yang paling gampang apa? Nabungkan, investkan. Jadi Anda nabung supaya nanti kalau karyawan pensiun, Anda punya dana yang Anda pakai. Enggak ganggu uang Anda nanti waktu karyawan pensiun. Makanya ada yang kotak kedua nih. Namanya apa? Karyawan diikutkan yang namanya program pensiun. Ini hak yang sudah dihadapi undang-undang, ada yang namanya pensiun plan. Menjamin paling tidak buat perusahaan, pensiun plan ini bisa menunggu kotak ini. Kalau ternyata nanti pensiun plan itu menghasilkan dana setinggi ini, berarti perusahaan cukup merbanin cash sejumlah ini saat karyawan pensiun. Jadi saya kasih uang ke bank atau dana pensiun, tolong diputer uangnya supaya nanti karyawan si A ini pensiun saya bisa bayar dia segini nih. Eh cuma hasilnya investasinya jelek atau pasar lagi jelek cuma dapat segini. Yaudah, saya cukup bayar serisi. Dibanding saya bayar total. Paham ya? Memang, saya tetap harus keluar uang untuk invest. Tapi saya enggak kaget tadi waktu karyawan pensiun. Iya kan? Saya bayar 500 juta, tetap saya harus bayar 500. Bayangkan kalau benar-benar pensiun, saya bayar langsung 500an, saya kaget. Nah ini saya tabung pelan-pelan, berharap ada bunga, ada game, nutupin semua. Ternyata cuma sampai segini. Enggak apa-apa, saya cuma keluar segini waktu dia pensiun. Angkanya ini mungkin cuma 50 juta atau 100 juta. Enggak sekaget harus keluar 500. Syukur-syukur saudara-saudara, program pensiun ini, ya syukur-syukur ya, Itu bisa menghasilkan, Bisa menghasilkan angka segini nih, program pensiunnya. Pensiun belan-nya bisa menghasilkan segini. Syukur-syukur. Berarti saya enggak perlu keluar uang, 500 juta atau Agustoli. Uang yang saya taruh di bank, itu sudah menghasilkan ungas, Berarti principal plus interest-nya sudah cukup untuk bayar. Saya enggak kaget nanti Agustoli pensiun keluar uang 500. Saya cicil pelan-pelan lewat investasi saya ke bank atau dana pensiun. Itu yang disebut cara karyawan, cara perusahaan memenuhi ketentuan undang-undang. Tapi pertanyaan saya gini, Yang paling pasti di antara tiga kotak ini kotak yang mana? Yang paling tinggi, yang tengah atau yang kecil ini? Yang paling pasti terjadi, yang pasti tidak bisa dihindari, Yang mana? Berdasarkan keterangan saya di sini. Anda sudah paham keterangan saya? Di antara tiga kotak ini yang pasti harus dikeluarkan, itu yang mana? Hak. Kenapa? Karena sudah diatur undang-undang. Ini kan cuma cara saya supaya saya tidak keluar uang banyak. Berarti wajib enggak saya ikut program pensiun untuk karyawan? Enggak. Ini untuk membuka mindset Anda ya, program pensiun itu pilihan buat perusahaan. Kalau dia enggak pengen, artinya gini, saya punya duit kok nanti, 65-nya si Agus Toli, umur dia 65-nya saya punya duit kok. Dia sudah punya hitungan sendiri ya, investasinya bukan lewat program pensiun umpama. Ya silahkan. Cuma itu tadi keluar uang banyak. Saya pernah ke salah satu rekan kita ya, sesama universitas, saya datang ke sana, nanya-nanya soal ini. Eh dia belum ikut program pensiun, padahal yang saya dengar kesejahteraan karyawan di sana bagus. Akhirnya saya tanya, berarti karyawan yang pensiun ini, kamu kan teman saya ya, sesama teman. Kamu keluar duit banyak? Iya ya, kaget ya langsung keluar duit segitu ya. Iya kan? Ikutlah program pensiun biar bisa nabung sehingga nanti tidak terlalu kaget, paling enggak keluar hanya ini. Syukur-syukur bisa enggak keluar duit lagi. Itu program pensiun, itu yang mau kita lihat di chapter ini. Nah tadi saya pernah ngomong kan, ada uang pensiun yang dibayar perusahaan, itu yang ada di kiri atau kanan ini. Itu yang ditanggung perusahaan. Tapi juga tadi ada keterangan di soal yang paling pertama, ada dana pensiun, uang pensiun yang ditanggung oleh karyawan. Karyawan itu dipotong gajinya untuk uang pensiun, bukan untuk dibayarin haknya. Uang itu gaji dia kan, saya potong. Masa saya pakai untuk bayar haknya kalau dia berhenti kan enggak masuk akal tuh. Berarti buat karyawan itu apa sebenarnya kalau karyawan itu dipotong gajinya untuk uang pensiun? Itu mirip kayak karyawan dalam tanda kutip diajarin, nyimpen duit. Eh gajimu seratus, saya ambil lima loh ya. Tak taruh di dana pensiun supaya kamu besok kalau pensiun paling enggak ada akumulasi tabungan. Jadi diajarin nabung. Pak gimana kalau karyawan enggak mau ikut? Ya pilihannya dia enggak kerja di kita karena kita sudah atur. Karyawan saya bayarin kamu dana pensiun karena saya wajib lakukan itu untuk penuhin ini, tapu kamu bersedia dipotong, uangmu enggak akan hilang, ditabung minimal kamu dapat prinsipenya lah. Harapannya kalau di bank kan harusnya berkembang ya, ada interest. Jadi ini yang atas ada di kotak kiri atau kanan hasil pengembangannya. Kalau yang bawah itu bukan urusan perusahaan. Karena kan itu sebenarnya dipotong dari karyawan, karyawan yang nanti akan dapat kalau sudah pensiun. Jadi uang pensiun yang diterima oleh pensiunan tiap bulan itu salah satunya hasil dia nabung. Hasil dia nabung selama dia kerja. Ada juga yang dibayar oleh perusahaan. Jadi hasil perusahaan naruh duit di bank ketika karyawan pensiun itu dibayarin. Tapi sebenarnya yang dibayar perusahaan itu karena sudah jadi hak. Sudah jadi hak karyawan. Kalaupun perusahaan enggak ikut, ya sudah tetap karyawan dapat segini. Makanya kalau pensiun itu Petra wajibkan saya ikut. Saya ikut dana pensiun kerjasamanya Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra, Yayasan kita ya. Dan Yayasannya Sekolah Petra, PPPK. Itu gabung bentuk dana pensiun. Nah kami masukkan ke sana. Kalau senior-senior saya termasuk Pak Rektor itu ikutnya dana pensiun dengan bank. Ikut BNI kalau enggak salah. Jadi uang kami dipotong masuk ke dana pensiun PPPK Petra. Kalau yang kayak Pak Rektor maksudnya ke bank BNI. Nah harapannya saya nanti selain dapat hak saya, juga saya dapat tabungan saya. Oke, kira-kira sudah nangkap ya yang akan kita lihat itu yang ini nih. Di chapter ini itu yang akan kita lihat yang atas. Nah, saudara-saudara yang disebut dengan pensiun plan, program pensiun atau rencana pensiun itu prinsipnya kayak gini. Selama karyawan masih aktif bekerja, kalau pemberi kerja itu bayar iuran pensiun ke program pensiun, baik itu ke bank maupun dana pensiun. Maka dia akan setor ke dua, bisa tadi ya ke bank, kalau ke bank itu namanya dana pensiun lembaga keuangan, DPLK. Saya kan tadi harus bikin program pensiun biar bisa bayar ini kan, nah itu bisa saya setor ke bank, kalau saya ikut ke bank namanya DPLK. Tapi kalau saya setor ke tadi, saya ini maksudnya pemberi kerja ya, saya setor ke dana pensiun, namanya dana pensiun, nah itu namanya dana pensiun pemberi kerja. Jadi PTA bikin PTA aksen, PTA aksen ini beda dengan PTA, tapi dia dana pensiun, nah itu disetor ke sana. Kalau enggak mau repot bikin PTA aksen ya setornya ke bank, ada plus minus. Kalau setor ke bank, mereka bukan bagian kita, jadi apa ya, biasanya enggak mau terlalu berkorban untuk ngurusin pensiunan. Tapi kalau itu PTA aksen, masih ada hubungan dengan kita walaupun dia entitas berbeda, pasti itu dianggap keluarga sehingga kalau ada masalah dengan pensiun bisa jadi dibantuin. Intinya itu tadi ya, pemberi kerja selama karyawan masih aktif bekerja itu nyetor ke, entah ke bank atau DPPK. Uang yang disetor ke salah satu di antara dua ini bisa perusahaan yang bayar, bisa dipotong dari karyawan. Yang wajib itu kalau memang saya mau ikut dana pensiun ya, kalau perusahaan memutuskan saya ikut dana pensiun, yang wajib itu adalah dari perusahaan. Kalau karyawan mau ikut ngur, monggo, tapi karyawan itu dianggap tabungan. Nah selama karyawan masih aktif bekerja, maka dana pensiun atau bank tadi itu wajib, kalau bahasa bisnisnya muter duitnya. Maksud saya taruh duit 100 kali anggap saja 5 tahun atau 40 tahun, 40 kali 12 bulan. Berarti 480 kali 50 juta. Masa saya dapatnya sama kayak yang dipotong dari saya kan, enggak ada bedanya, mending saya tabung di tempat lain kan. Nah berarti kalau Anda jadi dana pensiun atau bank wajib ngembangin, wajib invest ke tempat-tempat yang produktif. Ya prinsip ekonomi umum lah, saya dipotong uang saya, saya berharap ada selisih saya dapat dong nanti. Nanti kalau karyawan sudah pensiun atau purna tugas, maka dana pensiunnya bayar ke pensiunan. Jadi kalau sudah pensiun, perusahaan sudah tidak ada kaitan lagi dengan pensiunan. Yang bayarin duit pensiun bulanan itu siapa? Dana pensiun atau bank, bukan perusahaan. Paham ya? Jadi perusahaan itu hanya terkait dengan karyawan ketika masih aktif. Nanti perusahaan setor ke dana pensiun selama karyawan masih aktif. Waktu karyawan sudah pensiun, karyawan sudah hubungannya dengan bank atau dana pensiun yang bayarin tadi. Nah ada tiga tipe pensiun plan atau program pensiun. Yang atas, tengah, itu berarti hanya pemberi kerja yang bayar. Tadi kan saya bilang ya, ini loh dilakukan pemberi kerja demi supaya dia bisa sediain duit saat karyawan purna tugas atau pensiun. Tapi kalau karyawan pengen ikut, monggo. Cuma karyawan tadi itu pastinya tidak untuk nutupin haknya tapi itu dianggap tabungan buat karyawan. Umumnya sih yang ini ya, jarang ada yang non-contributory, pasti kontributory umumnya. Nah biasanya memang pensiun plan itu ya memberi manfaat secara pajak. Jadi saya kalau dipotong iuran pensiun bulanan, gaji saya waktu menghitung pajak itu dianggap mengecil. Sehingga pajak saya kecil. Itu keuntungan PPH-nya. Cuma nanti kalau terima uang pensiun bulanan saya kena pajak. Makanya ini juga meluruskan mindset pensiunan itu tetap jadi WP. Karena dia terima uang pensiun itu income. Makanya dipotong pajak. Kalau dipotong pajak harusnya dia WP. Cuma waktu bayar iuran pensiun, pajaknya kecil. Dana pensiun atau pensiun fund itu harus merupakan entitas yang terpisah. Jadi PTA aksen itu harus beda dengan PTA. Mereka bukan satu tapi dua entitas walaupun ada hubungan. Apalagi kalau ikut DPLK. DPLK itu kan beda dengan saya ya. Jadi ada tiga tipe atau mekanisme program pensiun berdasarkan siapa yang harus nanggung. Ya umumnya perusahaan yang nanggung. Kalau karyawan mau ikut sebagai tabungan karyawan itu kontributori namanya. Nah sekarang gini. Sekarang gini ya. Mau itu kontributori atau non-kontributori. Ada dua. Ada dua perlakuan akuntansi terkait dengan pensiun. Tergantung dengan sistem pensiun yang dilakukan oleh bank atau dana pensiun. Saya ulangi ya. Kan tadi ada DPLK ada DPPPK kan. Saya setor ke bank atau saya setor ke DPPPK. Nah sekarang pertanyaannya gini. Waktu saya, saya ini pemberi kerja setor kepada dana pensiun atau bank. Itu iurannya naik atau turun? Naik turun enggak nominalnya? Kalau naik turun berarti iurannya pasti tidak pasti. Iurannya itu kan bisa naik turun gitu. Tapi kalau tiap bulan itu dipotong dan disetor sama nilainya itu namanya PPIP. PPIP jadi program pensiun iuran pasti. Define contribution plan. Kalau saudara di umur saya yang 65, saya dijamin akan terima uang 500 juta. Di umur saya yang 65, dijamin akan terima uang 500 juta. Ini tahun 0, ini anggap aja umur saya yang 65, ini mulai kerja ya. Ini berarti masa kerja 40 tahun. Saya pasti dapat 500 menurut 60 juta. Kalau setoran bulanan ini sama, anggap aja ini X setoran bulanannya ya, sampai saya pensiun. Berarti perusahaan menarang, X ini diputar dengan tingkat subuh dengan i, asumsinya enggak naik turun. Itu bisa menuhi yang 500 kan. Tapi ekonominya kan naik turun. Betul? Ekonominya naik turun. Berarti kalau perusahaan bayarnya tetap, padahal ini nanti harapannya dapat 500. 500, ternyata yang disetor itu tetap, apa yang terjadi? Berarti karyawan bisa jadi, nanti manfaat pensiunnya bisa jadi lebih kecil. Anggapnya subuh bunga turun-terus, investasi rugi terus. Berarti uang yang disetor tetap, ini nanti akhirnya mungkin cuma dapat 400. Cuma dapat 400 berarti kan ada selisih 100 kan. Nah kalau programnya itu iuran pasti, yang nanggung dalam tanda kutip kerugian adalah karyawan. Yang nanggung kerugiannya karyawan. Jadi sangat tergantung pada kejagoan manajer investasi untuk muter duit. Kan ada manajer investasi di bank, yang saya percayain uang. Ada lagi namanya PPMP. Kalau PPMP, pokoknya saya mau, supaya nanti agus polipensiun dapat 500. Jadi sudah mulai gitu di sini. Berapa hasilkan aktivitas yang? Berapa yang harus disetor di sini dengan tiga subuh bunga ini supaya dapat 500. Anggapnya i waktu saya itu 6%. Di sini ketemu jawabannya 10. Eh ternyata suatu saat i-nya turun jadi 4%. Berarti di titik ini, kalau turun jadi 4%, saya harus ditumbuh lagi. Menjamin supaya dapat 500. Artinya apa? Angka X ini tidak X terus. Bisa jadi di sini 10, di sini jadi 15. Bisa jadi 20, tergantung ini naik. Kalau ini jadi 8%, ritmnya jadi lebih bagus. Bisa jadi ini cuma 5. Intinya apa? Hitungan ini nanti menjamin karyawan terima 500. Kalau itu yang dikiri, berarti yang kanan. Yang pasti apa? Bukan iurannya tapi anfaat. Berarti yang nanggung opportunity loss-nya siapa? Perusahaan. Karena iuran yang dibayar oleh perusahaan pemberi dana pensiun itu naik turun. Bisa nangkap perbedaan dua kotak ini ya. Intinya ini X-nya sama angkanya. Tapi bisa jadi uang di akhir tidak sama dengan ekspektasi awal. Apalagi kalau ekonomi lagi lambat terus. Berarti yang nanggung karyawan. Kalau ini, pasti karyawan terima ini loh manfaatnya. Sehingga nanti yang nanggung ruginya itu adalah perusahaan ketika dia bayar iuran bisa naik turun. Kira-kira secara akuntansi. Ingat loh kita mau bahas akuntansinya dari siapa? Tadi dari tiga pihak ini karyawan, pemberi kerja, atau dana pensiun. Kita mau bahas dari siapa? Pemberi kerja. Mana yang lebih gampang akuntansinya? Yang PPIP atau PPMP? PPIP. Karena itu gampang kan cuma iuran yang dibayar itu jadi apa tadi? Expense ya. Itu payable kan? Nominalnya tetap. Gampang ya? Karena itu gampang. Tidak dibahas di chapter ini. Yang kita bahas yang kanan. Berarti yang kita bahas adalah define benefit plan. Itu loh. Yang kita bahas itu manfaat pasti. Jadi kalau naik turun kayak gini gimana pengaruhnya ke jurnal ya? Pak Agus siapa sih yang ngitung angka ini? Harusnya anak-anak akuntansi Petra, orang sudah belajar chapter 6, sudah ngambil mata kuliah manajemen keuangan kan? Itu cukup. Ada materi yang namanya time value of money di manajemen keuangan kan? Lebih dalam daripada time value of money akuntansi keuangan menengah satu kan? Itu cukup. Tapi karena sudah dilupain, Anda tidak memperdalam karena Anda memperdalam akuntansi, maka kita butuh profesi tertentu yang namanya aktuaris. Anda tahu premi asuransi yang dibayar tiap bulan? Itu yang ngitung aktuaris. Jadi kalau Anda tertarik, bisa belajar ilmunya. Jadi selain jadi akuntan, jadi tax consultant, juga jadi aktuaris. One stop service, cuma belajar lagi, anak-anak finance and investment juga belum otomatis bisa jadi aktuaris. Karena mereka belajarnya mungkin masih terbatas di MK, MK lanjutan pun tidak atau belum sampai ke sini. Itu kesempatan kalau pengen jadi aktuaris. Nah saudara-saudara, chapter ini sekali lagi akan bahas yang kanan. Apa yang mau dibahas? Ini nih. Gimana menghitung hutang pensiun, pensiun liabiliti di kredit, dan bagaimana menghitung pensiun expanse yang di debit. Itu yang akan kita pelajari di chapter ini dan itu kita lakukan minggu depan ya, karena ini sudah 10.15. Kalian ingatkan saya selain ini ya, terakhir dulu. Terima kasih. Terima kasih.